Baik, di video ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menginstall pixel Facebook yang akan ada di dalam WordPress Anda Apa fungsi dari pixel Facebook? Yaitu adalah merekam aktivitas yang ada di website Anda Dan rekaman tersebut akan berada di Facebook Jika Anda ingin beriklan menggunakan Facebook, ini sangat bagus Dan sangat bagus sekali jika Anda ingin retarget ulang Atau membuat iklan dengan target orang-orang yang pernah berkunjung ke website Anda Oke, bagaimana caranya? Caranya yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda pergi ke bagian ads manager Anda Jika Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakan ads manager di Facebook Silakan Anda tonton di Youtube Atau Anda join dan belajar di training Facebook ads yang ada di internet Dan Anda pelajari dan Anda akan belajar bagaimana caranya Oke, nanti tampilannya akan seperti ini Yang pertama yang dilakukan adalah klik pixel Setiap pixel, setiap akun manager itu ada satu pixel Ada klik di sini, create pixel Oke, kemudian yang ini menggunakan nama ini Oke, create di sana Kita buat Oke, sudah Sudah selesai Oke, kemudian Facebook akan mendirectnya ke halaman pixel Oke, seperti ini Kemudian kita akan gunakan manual install code Kita akan masuk di sana Kemudian kita akan ambil kodenya yang ini Oke, sudah tercopy Kemudian kita akan masuk ke dalam website kita Oke, yang pertama yang dilakukan adalah Anda install Anda install add new Kemudian Anda ketik pixel di sana Seperti itu Oke, kemudian nanti akan banyak sekali pixel yang bisa Anda gunakan Bisa wp-pixel facebook Atau wp-pixel seperti ini Oke, Anda juga bisa gunakan yang ini Pixel seperti ini Oke, kita akan gunakan yang ini Yang ini lebih ringan dan lebih mudah kita gunakan Oke, proses install Kemudian kita klik aktif Dan kemudian akan diarahkan ke bagian pixel Oke, kita akan setup my pixel di sana Oke, kita akan masukkan setup id-nya Oke, kita akan close ya Kita akan close di sana Kemudian kita akan lihat Anda bisa lihat di sini Pixel ID-nya di sini Ya, copy di sana Kemudian Anda masukkan di sini Oke, kemudian klik save Oke, seperti itu Ya, hanya seperti itu Dan kemudian kita akan lihat di visit site Oke, kita lihat ya Di bagian pixel helper-nya Sudah masuk ya Artinya pixel helper-nya Melihatkan bahwa pixel ID-nya Sudah masuk di website ini Ya, bagaimana cara Anda Menginstall facebook pixel helper Ya, Anda kembali lagi Kemudian ada setup pixel Di sana, klik di sana Nanti di bagian bawah Ya, ada di bagian Nomor 3 Anda download yang ini Kemudian Anda install di bagian chrome Anda Ya, oke Sudah terinstall Kemudian kita akan buat audience ya Oke, langkah selanjutnya adalah Buat audience Yang pertama yang dilakukan adalah Anda create custom audience Di sini Kemudian Anda pilih website traffic Dan kemudian Anda bisa pilih Anda bisa pilih All website visitor Atau people who visit Specific page Atau visitor by time Time span Ya, oke Saya akan pilih Apapun ya Apapun Oke, saya akan pilih yang ini ya Specific Kemudian url nya Contain Ya, kontain Artinya Apapun yang masuk Ataupun yang berkunjung ke sini Nanti akan direkam ya Oke, saya akan masukkan url nya Di sini Ya, oke Saya akan hapus yang ini Oke, enter Oke Kemudian untuk name Saya bisa Mengetikan ini Agar lebih ingat ya Kemudian create audience Maka Audience kita sudah jadi Ya, dan Facebook mempopulasi Sedang mempopulasi Orang-orang yang sudah berkunjung ke sini Nanti ketika Banyak yang sudah berkunjung ke website ini Ya, ke website ini Ya, anggap saja ada 100 500 sampai 1000 Anggap saja 1000 orang Maka 1000 tersebut akan tercatat di sini Ya, dan Anda bisa Membuat audience Dan Mengiklankan Ya, mengiklankan sesuatu Ya, kepada orang-orang yang sudah berkunjung ke website Anda Oke, seperti itu caranya Silahkan Anda praktek Dan salam sukses untuk Anda Dan salam sukses untuk Anda